Jelang pemilu 2024 ratusan binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang menjalani pemutahiran data nomor induk kependudukan atau NIC. Pemutahiran data nomor induk kependudukan ini dilakukan agar seluruh warga binaan memperoleh IKTP agar bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu tahun 2024 mendatang. Pantauan Padang TV pada Kamis siang sejumlah warga binaan memasuki ruangan perekaman data secara bergiliran yang dilakukan oleh petugas dari Disduk Capil, Kota Padang. Mulai dari perekaman sidik jari, perekaman kornea mata, perekaman foto, serta perekaman tanda tangan. Berdasarkan data di lapas kelas 2A Padang ada sebanyak 939 warga binaan yang menghuni lapas tersebut. Dari jumlah 939 warga binaan, 746 warga binaan telah memiliki NIC, sementara hanya 193 warga binaan yang belum memiliki NIC. Tiga orang diantaranya berasal dari Provinsi Riau. Pihak lapas menargetkan pemutahiran data akan selesai sekitar 2 hari ke depan. Sementara itu berdasarkan kesepakatan dengan pihak KPU, pelaksanaan pemilu di lapas kelas 2A Padang yang sebelumnya 2 TPS berkemungkinan pada pemilu 2024 akan dibuka menjadi 4 TPS. Ini, kegiatan ini dari Distribut Capil, Kota Padang terkait dengan pemutahiran data untuk pemilu di tahun 2024. Di lapas Padang sendiri, isi unian pada saat ini berjumlah 939 orang. Dari 939 orang ini, 746 memiliki NIC, hanya tinggal 193 orang yang belum memiliki NIC. Dari 193 orang ini, 3 orang merupakan warga di luar Sumatera Barat. Jadi ada 3 orang yang belum memiliki NIC ini, adalah warga dari Riau. Nah, untuk pelaksanaan pemilu sendiri di lapas Padang, berdasarkan kesepakatan dengan pihak KPU, bahwa kemungkinan nanti di lapas Padang akan ada 4 TPS sesuai dengan jumlah kota dari mas-masan PPS. Distribut Capil sengaja jemput bola ke lapas untuk pemutah akhiran datan agar hak pilih warga binaan bisa disalurkan pada pemilu 2024 mendatang. Untuk mendapat warga binaan beliau ini dalam rangka bintu yang akan datang. Nah, itu programnya sekarang ini. Jadi warga yang belum ada NIC, kita identifikasi NIC, yang belum ada KTP, kita rekam KTP.